Bismillahirrahmanirrahim Hari ini SIPM Official akan memberi informasi bos Informasi tentang perbedaan baut blok mesin bos Baut blok mesin Sogun SP Olden SP New bos Jadi bagi yang suka beli online untuk membeli baut variasi Atau baut blok bos Yang jelas Sogun SP Olden New itu beda bos Untuk Sogun SP Olden itu bos Untuk baut blok biasanya kalau beli satu paket itu Hitung dulu bos Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Untuk yang di blok magnet ada delapan Dan ditutup kira ada dua, sepuluh Dan di filter oli bos Filter oli ada tiga bos Jadi total sebelah blok Sebelah kiri ada tiga belas bos Dan untuk SP New ini bos Untuk SP New Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan bos Delapan ditambah filter oli Sembilan, sepuluh Tambah tutup gear Sebelas, dua belas bos Dan disini ada bos Nyelip satu bos Total sama tiga belas bos Coba ulangin lagi bos Satu, dua, tiga, empat Lima Enam, tujuh, delapan, sembilan Sepuluh Sebelas, dua belas, tiga belas Total sama ada tiga belas bos Oh ada satu lagi bos Sorry bos Di paling bawah sini bos Ini sini nunggu Total ada empat belas Berikut baut filter oli bos Topil troli disini ada dua bos Jadi untuk baut blok Sebelah kiri SP New Totalnya ada tiga belas bos Dan panjangnya juga beda-beda bos Jadi bagi yang beli online Baut blok Sogun SP All dan New Beda Tapi sebagian ada yang bisa terpasang bos Yang jelas panjang pendeknya beda Dan untuk blok kopling ini bos Sogun SP All Satu, dua, tiga, empat, lima Enam Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh bos Ulangin lagi bos Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Untuk baut blok kopling ada sepuluh biji bos Dan untuk SP New ini bos Disini satu 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 Disini ada dua bos Satu Di dalam sini ada satu Ini satu Dua, tiga, empat Lima Enam Tujuh, delapan Sembilan Sepuluh Sebelas bos Untuk baut blok Kopling SP New Baut total ada sebelas bos Dan untuk SP All ada sepuluh Yang jelas beda Dan panjangnya juga beda Tapi sebagian ada yang bisa terpasang bos Jadi yang membedakan itu Jarak ininya bos Jarak bautnya bos Ukurannya bos Kalau untuk SP Lama bos Rata-rata jarak Blok ke Kranksaknya Terlalu pendek Kalau untuk SP New Itu terlalu tebal bos Jarak ininya bos Jadi bagi yang Sering Beli online Untuk baut blok mesin itu SP All dan SP New itu Jelas beda Tapi sebagian ada yang bisa terpasang Dan tidak bos Jadi untuk persamaan Baut blok mesin SP All itu bos Persamaannya sama dengan Sujuki Semes bos Semes lama Semesnya bos Bang Roy hitung nih bos Kalau untuk banyaknya Sama bos Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Untuk blok magnet Semes lama Semesnya ada delapan Ditambah tutup gear Sembilan Sepuluh Ditambah filter oli bos Satu Dua Tiga Jadi total untuk blok magnet Ada tiga belas Kalau untuk panjang baut Semes lama Dan SP All itu yang membedakan ini bos Kalau Semes lama disini ketemu dinamu Dan baut panjang Kalau SP All Itu tidak ada baut bos Maksudnya Tidak ada dinamu Maksudnya bos Jadi bautnya pendek Dan untuk Baut blok Kopling Ini bos Untuk semes lama Atau semesnya Taruh hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Bos Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan bos Untuk semes Lama semesnya bos Jadi Kalau untuk Packing Packing kanan kiri bos Untuk semes lama Dan semesnya Dan Sogun SP All Dan SP New Itu beda bos Jadi cukup sekian Tentang perbedaan Baut Blok Kanan kiri Bagi yang suka dengan Video SCPM official Silahkan like Comment and subscribe Bos